Halo sahabat catur, pada video kali ini saya kembali membagikan 5 buah jebakan yang ada dalam pembukaan-pembukaan catur. Saya akan buat video khusus jebakan pembukaan ini sebanyak 100 buah video lebih. Kalau Anda sudah melihat semua video-video ini, maka Anda tidak akan pernah lagi yang namanya terjebak dalam pembukaan catur untuk selama-lamanya. Sekarang kita mulai partai yang pertama. E4, E5, gajah C4. Ini adalah pembukaan bisop opening atau pembukaan gajah. Hitam, gajah C5. Dan di sini banyak juga main putih langsung mentri H5. Mengancam emat di F7 dan mengancam bidak di E5. Di sini tentu hitam, terpaksa mentri E7. Dan di sini putih kuda C3, rencananya untuk mengancam mentri ke D5. Dan di sini hitam, bidak C6 untuk melindungi petak D5 dan petak B5. Di sini putih kuda F3 untuk bersiap rokade sekaligus menyerang bidak di E5. Hitam, kuda F6 mengancam mentri. Dan di sini putih melihat bidak E5 yang cuma dijaga oleh mentri. Sedangkan putih sudah punya kuda dari mentri. Tentu bidak E5 ini gratis. Mangka putih, mentri pukul bidak E5. Dan di sini putih sudah terjebak. Gajah pukul bidak F2 sekat. Raja pukul Huda G4 dan mentri sudah lainnya. Sekarang partai yang ke-2. Putih E4. E5. Gajah C4. Hitam kuda C6. Putih bidak D3. Dan pada posisi ini banyak juga pemain hitam yang kuda A5 untuk membunuh gajah putih yang sangat berbahaya. Itu hitungan daripada hitam. Karena gajah ini sangat membahayakan untuk posisi hitam. Maka hitam berusaha untuk menukar ini gajah. Tapi di sini hitam sudah terjebak. Gajah pukul bidak F7 sekat. Raja terpaksa pukul. Mentri A5 sekat. Bidak tutup. Mentri pukul E5. Mengancam benteng dan kuda sekaligus. Tadi salah satu periura hitam sudah terjebak. Itu artinya hitam sudah kalah. Sekarang partai yang ke-3. E4, E5, gajah C4, kuda C6, bidak D3. Hitam kuda A5. Putih gajah pukul bidak F7. Hitam, raja pukul gajah. Mentri. Skat H5. Dan di sini hitam. Tidak mau memainkan bidak. G6 karena mentri pukul bidak E5. Salah satu buah benteng atau kuda sudah gratis. Maka di sini hitam lebih memilih raja E6. Di sini tentu putih mentri. F5 sekat. Raja D6. Putih bidak maju D4. Mengancam bidak E5. Hitam mentri. F6. Membantu bidak E5. Dan mengajak pertukar mentri. Dan di sini hitam sudah terjebak. Bidak pukul bidak E5. Mengancam skat dan mentri. Menteri terpaksa pukul. Gajah F4. Dan mentri hitam sudah terjebak. Sekarang partai yang keempat. E4. E5. Gajah. Gajah. C4. Kuda C6. Di sini banyak juga putih. Main mentri. F3. Mengancam mat di F7. Hitam. Guda. F6. 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 Milenung mat. Dan di sini putih. Gajah D5. Tujuannya untuk. Memukul bidak. Kuda di C6. Membuat bidak tumpuk. Untuk hitam. Dan di sini tinter hitam. Kuda D4. Mengancam mentri. Sambil mengancam bidak di C2. Dan mentri. C3. Untuk membantu bidak C2. Di sini hitam. Bidak C6. Gajah. C4. Hitam. Kuda. Pukul bidak M4. Mengacam mentri. Mentri. D3. Hitam. Bidak D5. Mengancam gajah. Di sini putih melihat. Kalau gajah yang lari. Ke B3. Tentu. Gajah. Hitam. Ke. C5. Dan nanti. Rencana. Kuda. Pukul gajah. Dan. Bidak F2. Sudah gratis. Maka di sini. Putih. Lebih memilih. Bidak. Mengancam kuda. Bila. Bidak. Pukul gajah. Tentu. Mentri. Akan pukul. Kuda. Di. E4. Tetapi. Di sini putih. Melakukan langkah yang sama. Sebab hitam. Mentri. H4. Skat. Bidak. Terpaksa tutup. Kuda. Pukul bidak. Bidak. Pukul gudak. Mentri. Pukul benteng. Dan. Posisi hitam. Sudah sangat unggul. Sekarang partai yang kelima. E4. E5. Gajah. F4. C4. Kuda. C6. Dan di sini banyak juga main putih yang tidak mengerti teori. Mentri G4. Ini juga. Sengaja sebagikan. Agar sahabat-sahabat jatuh ke mula. Yang belum tahu. Bisa. Memahami. Karena ini langkah salah. Sebenarnya tujuan putih. Agar gajah. F8. Tidak keluar ke. F. Oke. C5. Kalau gajah C8. Oke. Gajah F8 ke C5. Tentu dia akan pukul. Mentri pukul bidak. G7. Itu. Rencana putih. Memainkan mentri ke. G4. Tetapi di sini putih. Sudah melakukan langkah blunder. Karena hitam. Bidak D5. Gajah mengajar mentri. Dan. Gajah di. C4. Sudah lenyap. Nah sahabat catur. Itu tadi 5 buah jebakan pada pembukaan. Yang wajib Anda ketahui. Agar Anda benar-benar aman. Dalam babak pembukaan. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini. Discover Attack. Atau. Membuka jalan serangan. Silahkan Anda cari langkah terbaik. Putih di sini. Dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar. Saya akan mengepinnya. Agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa. Terima kasih.